Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 11 siang Walaupun sudah siang Tapi kita mau semangat pagi Semangat untuk ikut Apa adik-adik? Seibadah Semangat untuk ikut Ibadah sekolah minggu Wow Kita ketemu kembali Di Ibadah sekolah minggu Tadi Roso sudah ingatkan Kalau kita sudah jam 11 Kita mau ibadah sekolah minggu Waktunya kita mau duduk manis Sikap yang baik Kita mau mendengarkan Semua Mau berdoa Mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tidak ada lagi Yang Open mic Tidak ada lagi yang cat-cat Di room chat Setuju semuanya Kalau setuju Kasih tanda jempol Loh semua lihat Mana-mana Mana-mana jempol Oke Joti sudah Jenny sudah Alvaro sudah Oke Sip 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 Sekarang Kita mau mulai Ibadah kita di pagi hari ini Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus ya Yang belum buka kamera Loser minta adik-adik semuanya untuk buka kamera Karena kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita Sekarang Ibadah kita akan mulai Tapi kali ini Loser Siuli tidak sendirian Loser Siuli ditemani oleh Loser Panggil ya Loser Remy Hi Loser Remy Yay Hi Loser Remy Kayaknya mic-nya Loser Remy belum dibuka deh Coba Loser Remy buka mic-nya Open mic-nya Loser Remy Halo adik-adik Yay Sekarang Sekarang Mic Loser sudah terbuka Wah Loser Siuli senang sekali ya Lihat adik-adiknya sudah semangat Lihat adik-adiknya pastinya sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu Nah Terima kasih Loser Remy Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita yang adalah Raja segala raja Yes Adik-adik dengan hati yang penuh sukacita Kita mau memuji Tuhan Dengan pujian Hatiku penuh nyanyian Yes Tuhan si Loser Remy Mau ditemani sama adik-adik juga untuk menyanyikan lagu ini ya Oke Kita akan menemukan namanya Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Ayo dilanjutkan Loser Siuli Oke Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Udah bisa atau man Hatiku penuh nyanyian Untuk Raja segala raja Lanjutkan Lanjutkan Adik-adik jenis Dialah Tuhan Dialah Tuhan Tuhan Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus 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 Oh Dia Aku anak raja 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 Buka micnya Kau anak raja Kita semua anak raja Sama-sama Laptalkan Hal Sampai jumpa. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Haleluya. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Oke semuanya sudah siap. Yuk kita lipat tangan. Kita tutup mata dan tunduk kepala. Kalau semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Tuhan telah memelihara kami di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan kami berterima kasih. Kami boleh mengikuti ibadah di siang hari ini bersama dengan Laose dan teman-teman kami. Tuhan Yesus tolong kami agar kami boleh mengikutinya dengan baik dan sungguh-sungguh. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Iya adik-adik. Kita masih tetap memuji-memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus itulah satu-satunya. Laose Remy tetap mau ditemani sama adik-adik ya. Kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, buka-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, buka-Mu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Ayo, Laose Shuli. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Adik Deren, oh adik Deren, oh haleluya. Adik Deren, puji Tuhan, buka-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, buka-Mu besar di surga. Sekali lagi ya. Oh haleluya, puji Tuhan, buka-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, buka-Mu besar di surga. Wah, kita sedang memuji dengan semangat. Laose juga mau lihat adik-adik semuanya. Semangat untuk memuji. Lu akan puji-pujian tadi. Laose Remy, sekarang kita mau beri kesempatan kepada Bersaksinya itu seperti apa? Banyak adik-adik. Bisa lewat puji-pujian, bisa lewat puisi, bisa dengan membacakan ayat hafalan, Bisa juga dengan bercerita tentang kehidupan di sepanjang sepunggu yang sudah dilewati. Kali ini Laose memilih adik Reinhardt. Laose lihat adik Reinhardt dari kelas 1. Ada mana? Adik Reinhardt, boleh buka mic-nya? Yes. Nah, adik Reinhardt hari ini mau bersaksi apa? Adik Reinhardt mau bersaksi apa? Boleh menceritakan kehidupan yang sepanjang minggu sudah dilewati? Boleh juga mau baca puisi? Boleh bernyanyi? Boleh juga mau baca ayat Alkitab. Adik Reinhardt mau pilih yang mana? Ganyi. Oke. Silakan adik Reinhardt. Ganyi lagu apa? Kingkong. Kingkong. Oke, silakan. Kingkong badannya besar, Tapi aneh kakinya pendek. Kingkong badannya besar, Tapi aneh kakinya pendek. Lebih apa? Tapi aneh, Terang bebek lehernya panjang, Kakinya pendek. Kakinya pendek. Aleluya. Minta hari maha puasa. Terima kasih tepuk tangan dong buat adik Reinhardt. Terima kasih adik Reinhardt. Tempat sekali Loso Shuli. Teman kita Reinhardt yang sudah mau berani bersaksi, Walaupun dalam pujian dia memuji Tuhan bersaksi. Loso macet-macet adik. Terima kasih adik Reinhardt. Nah, sekarang adik-adik, Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Adik-adik duduk dengan tenang ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kita mau menyanyikan lagu, Baca kitab suci. Yuk, Baca kitab suci. Sekali lagi ya, Kita nyanyikan lagu ini. Baca kitab suci. Doa tiap hari, Doa tiap hari, Doa tiap hari, Baca kitab suci. Doa tiap hari, Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Glori, hallelujah. Baca kitab suci. Doa tiap hari, Doa tiap hari, Kalau mau tunggu. Nah, adik-adik sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, Kita pakai telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bukan pakai mulut atau pakai jari, Tapi pakai telinga. Sekarang, Siapa ya? Siapa ya, Lose? Ayo kita panggil sama-sama. Ayo, Lose Shuli. Satu, Dua, Dua, Lose Miki. Yeay, Lose Miki. Silakan. Silakan, Lose Miki. Mana suaranya. Ini dia. Wah, Senang sekali ya. Dikadi. Hai, Siapa ini yang nge-chat Lose, Jenis, Sarah. Hai, Senang ketemu dengan kalian semua ya. Puji Tuhan, Kita masih bisa sekolah minggu hari ini. Kita bersyukur sama-sama. Ini Lose pegang Alkitab. Oh, kebalik. Ini dia, Alkitab. Semua punya Alkitab ya. Iya. Senang ya. Sama-sama semua kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke. Lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami yang mendengarkan. Dan tolong Lose kami yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Amin. Adik-adik, Tadi ada adik siapa yang bersaksi tadi? Adik Reinhardt ya? Iya, ada adik Reinhardt bersaksi. Jadi kata Lose Syuli tadi, Kalau bersaksi itu bukan cuma menyanyi, Membaca puisi. Juga kadang-kadang kita menceritakan Kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kalau ceritanya menarik, Pasti kita sangat senang menceritakannya kepada teman-teman kita. Kepada papa mama. Atau kepada orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, Lose juga mau Pada hari ini menceritakan pengalaman Murid-murid Tuhan Yesus Yang juga mengalami Kejadian yang sangat menarik. Murid-murid Tuhan Yesus Menceritakan pengalaman-pengalaman Bersama Tuhan Yesus itu Turun-temurun Setiap saat mereka Kalau ketemu dengan orang Pasti menceritakan tentang Cerita Tuhan Yesus. Nah, salah satunya Akan Lose ceritakan Pada pagi hari ini. Adik-adik, Kalian sudah mendengarkan cerita Bahwa Tuhan Yesus Sudah mati di salib Tapi kemudian bangkit. Nah, setelah bangkit Kemudian Minggu-minggu yang lalu Kalian sudah mendengarkan Tuhan Yesus menampakkan diri Kepada Maria Magdalena Kepada murid-muridnya Di ruangan yang terkunci Kemudian kepada Thomas Yang susah percaya ya Kalau tidak melihat Nah, waktunya Tuhan Yesus Hari itu berkumpul juga Bersama dengan murid-muridnya Kemudian Tuhan Yesus Mengajak Murid-muridnya Untuk pergi Ke Atas bukit Di dekat Yerusalem Kalian bisa lihat gambarnya ya dikadi Ini dia Lose kecilin dulu ya Mukanya lose ya Ini dia adik-adik Tuhan Yesus Membawa Murid-muridnya Ke atas buah bukit Di dekat Yerusalem Tuh Kemudian disitu Tuhan Yesus Memberikan tugas Kepada Murid-muridnya Kata Tuhan Yesus Kalian akan menjadi Saksiku Di Yerusalem Di seluruh Judea Di Samaria Dan sampai ke ujung bumi Murid-muridnya Kemudian Mendengarkan dengan Penuh perhatian Ketika Tuhan Yesus Selesai memberikan tugas Dan selesai berkata-kata Adik-adik Tuhan Yesus Kemudian Berlahan-lahan Terangkat Dari tengah-tengah Muridnya Terus Semakin Tinggi Sampai ke awan-awan Terus Sampai hilang Dan tidak kelihatan lagi Kalian lihat Murid-muridnya Terus Memandang ke langit Mereka Takjub ya Adik-adik Tuhan Yesus Sudah Kembali Ke sorga Masih saja Murid-muridnya Memandang ke langit Tanpa mereka sadari Datanglah Dua orang malekat Kedekat mereka Mereka masih Melihat ke atas Tuhan Yesus Takjub ya Kemudian Kata malekat-malekat itu Hai orang-orang Galilea Mengapakah Kamu berdiri Melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat Ke sorga Meninggalkan kamu Akan datang Kembali Dengan cara Yang sama Seperti Kamu melihat dia Naik ke sorga Murid-murid Yang tadi Masih memandang Itu kemudian Mendengarkan Suara malekat itu Dan kemudian Dengan hati Yang penuh Suka cita Mereka Mereka Kembali Ke Yerusalem Nah itulah adik-adik Cerita kita Pada hari ini Tentang Tuhan Yesus Naik Ke sorga Adik-adik Sebelum tadi Tuhan Yesus Naik ke sorga Tuhan Yesus Memberikan tugas ya Kepada murid-muridnya Iya Tuhan Yesus Berkata Kamu akan menjadi Saksiku Bukan cuman Bukan cuman di Yerusalem Di tempat mereka Sekarang Tapi Ke ujung Bumi Tugas itu Adik-adik Bukan cuman Diberikan kepada Murid-murid Tuhan Yesus Tapi juga Kepada Lause Kepada Adik-adik Semua Hah Gimana caranya Lause Kami bersaksi Kami kan masih Kecil Gampang Adik-adik Salah satu Yang kalian bisa lakukan Untuk bersaksi Sebagai murid Yesus Adalah Misalnya Taat kepada Papa dan Mama Kalau Dibilang Kalau Papa Mama bilang Misalnya Miguel Miguel udah mainnya Sekarang mau sekolah Minggu Miguel langsung Berhenti main Dan Masuk Siap-siap Untuk sekolah Minggu Salah satunya Adik-adik Masih banyak Yang kalian bisa lakukan Sebagai Anak-anak Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Sebagai Cara kalian Untuk bersaksi Bahwa kalian Lause Dan kita semua Adalah Murid-murid Tuhan Yesus Adik-adik Sekarang kita Mau berdoa ya Ayo Kita mau berdoa Sama-sama Sebelum Sebelum kita Berdoa Tadi tugasnya Apa ya Ini dia tugasnya Adik-adik Kita ingat Supaya kita selalu ingat Bahwa kita punya tugas Dari Tuhan Yesus Ini dia Kita mau ayat Apaan Kisah para rasul 1 Ayat 8b Kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Yudea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Wah Lohse Enggak denger Ayo semua Buka mic-nya Buka mic-nya Kita baca sama-sama Ayo tafalannya ya Buka mic-nya semua Satu Dua Tiga Bisa Para rasul Ayat 1 Sama-sama Ayat 8b Ayat 8b Ayat 8b Ayat 8b Ayat 8b Ayat 8b Ayat 9b Sepuluh Ayat 9b Ayat 9b Ayat 9b Ayat 9b Ayat 8b Ayat 9b Oke, sekarang kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih kefirman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mengingat bahwa Engkau sudah naik ke sorga. Dan kami mempunyai tugas untuk bersaksi, menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam cerita sekolah minggu yang berikutnya. Bye semua. Yeay. Terima kasih, Losa Miki. Terima kasih, Losa Miki. Wow, ceritanya kali ini kita harus berani apa, Losa Remi? Bersaksi, Losa. Bersaksi, betul sekali. Wow. Nah, adik-adik sekalian, tibanya kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau memberikan persembahan. Bagaimana caranya? Nah, adik-adik, di layar adik-adik ada kotak persembahan. Adik-adik boleh taruh di kotak persembahan. Atau adik-adik boleh kasih di amplop juga. Nah, nanti adik-adik minta tolong kepada mama dan papa untuk dibawa ke gereja. Ada lagi, adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong kepada mama dan papa untuk scan pakai QRIS yang tertera di layar berikut ini. Oke, adik-adik, sebelum kita mau memberikan persembahan, kita akan diiringi oleh pujian. Silakan, Losa Remi. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini. Tidaknya Tuhan terima kasih. Dengan senang hati. Sekali lagi ya persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini. Tidaknya Tuhan terima kasih. Dengan senang hati. Ayo adik-adik, kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Ayo adik-adik. Doa Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Kita sama-sama. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Amin. Nah, Losa Remi, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau apa, Losa Remi? Pastinya aktivitas, Losa. Losa Remi, kita panggil sama-sama yuk. Losa yang membawakan aktivitas pada siang hari ini yuk. Sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Losa Lois, anak-anak sudah tidak sabar termasuk Losa Lois untuk melihat aktivitas kita hari ini apa. Yuk, silakan Losa Lois. Ya, terima kasih Losa Sili. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau mulai aktivitas ya. Ya, aktivitas kita apa ya hari ini? Kita mau bikin apa ya? Sepertinya kita tidak bikin apa-apa deh. Kita mau... Apa ini ya? Ada kotak? Wah, kita akan tebak kotak. Insta di box. Apa yang ada di dalam kotak ini kira-kira ya adik-adik? Apa nih adik-adik? Adik-adiknya yang tahu nggak ya? Halo, adik-adik. Halo. Tidak tahu, Losa. Tidak tahu. Tidak tahu, Losa Lois. Tidak tahu. Oke. Tidak tahu. Kita buka sama-sama. Tadi adik-adik sudah dengar cerita dari Losa Remi ya. Pasti adik-adik nanti tahu. Oke. Kira-kira mau kelas kecil dulu tahu yang kelas 1-2 ya. Kelas kecil dulu ya. Adik-adik yang balita ya. Oke. Teng-teng-teng-teng. Kita buka. Wah. Tadi siapa ya yang diceritakan naik ke surga ya? Yesus. 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 Ting-ting-ting-ting. Oh, Tuhan Yesus. Naik ke surga. Benar jawabannya tadi. Wah, hebat ya Losa Lois. Anak-anak balitanya bisa menebak dengan baik. Ya, Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Senang sekali lihat adik-adik bersekolah. Amin ya, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus naik ke surga. Diliputi apa tadi ya? Di samping-samping ada apa ya tadi? Awas. 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 Kita lihat. Nah, ada apa kalau siang-siang tuh yang menyenari bumi itu apa ya? Mata air. Mata air. Mata air. Oh, ada matahari Tuhan Yesus. Mata air. Oke. Yukar lagi-kari. Oke. Sekarang. Kita lanjut. Kita lanjut. Tuhan Yesus itu pas naik ke surga disaksikan orang-orang. Siapa ya orang-orangnya adik-adik. Malaika. Malaika. Ada yang jawab malaika. Murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus. 6 menur. 6 menur. 6 menur. 6 menur. 6 menur. Ya. Ya kan? Oke. Nah. Dua lagi ya. Dua lagi. Oke ya. Kita malah. Kita. Habis. Biasanya ada apa ya adik-adik yang warna-warni. Merah. Lagi. 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 Lagi lausa. Lagi lausa. Luar biasa ya. Ada wangi. Kalau habisun jalan. Bagus ya warna-warni. Oke. Tadi ayat hafalan. Tadi apa ya adik-adik? Jadilah. 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 Apa tadi? Bersaksi. Ya. Bersaksi. Kalau kita bersaksi itu. Berarti kita harus tahu cerita tentang Tuhan Yesus kan? Kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita harus tahu cerita Tuhan Yesus. Kita tahu cerita Tuhan Yesus dari mana ya? Alkitab. 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 Cerita hari ini. Terima kasih adik-adik. Atas jawabannya luar biasa. Pinter-pinter. Dan pastinya benar jawabannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada lalu. Sampai jumpa. Wah seru banget ya Lohsul Shuli. Iya Lohsul Remy. Sampai jumpa. Wah pintar-pintar adik-pintar adik-adik kita ya. Lohsul Remy. Berarti tadi adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Karena mereka bisa menjawab loh tadi. Kita jawab semua loh Lohsul. Yes. Nah adik-adik tadi firman Tuhan dikatakan kita harus bersaksi. Lohsul Suli bersaksi itu apakah kita hanya bercerita tentang firman Tuhan saja. Menyampaikan firman Tuhan saja. Oh tidak Lohsul. Oh bisa kita bersaksi lewat sikap kita. Lewat perbuatan kita. Seperti kata Lohsul Miki tadi. Mau denger-dengeran apa kata Papa Mama. Iya kan. Atau juga harus kalau kita di sekolah. Apakah kita suka mukul-mukul teman. Ganggu-ganggu teman. Dia boleh loh Seremi. Kita juga harus menjadi anak terang. Ya itu supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita bisa menjadi terang. Dimanapun kita berada. Seperti pujian kita di akhir ibadah kita ini Lohsul Suli. Oh yes. Aku anak terang. Tapi tetap ya Lohsul Suli ditemani sama adik-adik kita ya. Pasti dong. Aku anak terang. Yuk adik-adik yuk. Aku anak terang. Tugas di omri terang. Aku anak terang. Yesus yang memahirku. Aku anak terang. Aku membawa ramai. Aku anak terang. Itu yang Tuhan minta. Sekali lagi yuk. Aku anak terang. Aku anak terang. Tugasku menghiri terang. Lanjutkan adik-adik. Anjutkan adik-adik. Aku anak terang. Yesus yang memanggilku. Aku anak terang. Aku membawa damai. Adik kefa. Aku anak terang. Itu yang Tuhan. Terang di sekolah Terang di gereja Kemana pun Terang di rumah Terang di rumah Terang di gereja Kemana pun pergi Ya, sekali lagi yuk Aku anak terang Tugasku memberi terang Aku anak terang Yesus yang memanggilku Ayo adik Kevin Aku anak terang membawa damai Aku anak terang Aku membawa damai Aku anak terang Itu yang di rumah Lanjutkan loh, Sedewi Terang di rumah Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja Kemana pun pergi Dan adik Nadine Terang di rumah Adik Nadine Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja Terang di rumah Terang di rumah Terang di sekolah Terang di rumah Terang di rumah Terang di sekolah Terang di gereja Semana pun pergi Terang di rumah Terang di rumah Kami di dalam berkata-kata Sikap kami Taat kepada Papa Mama Tuhan tolong kami Supaya kami Dapat menjadi Saksi Tuhan Dimanapun kami berada Kami menjadi terang Terima kasih Tuhan Yesus Untuk ibadah sekolah minggu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Terima kasih. Ya, amin aja. Sekalang minggu sudah selesai, tapi ada pengumuman, adik-adik. Betul. Pengumumannya tanggal 5 Juni. Ibadah sekalang minggu kita sudah on-site. Tapi ada kelas-kelasnya, lho, sir. Betul. Untuk adik-adik kelas Batita Balita masih online ya adik-adik. Karena adik-adik kan belum vaksin ya. Jadi adik-adik masih tetap online jam 11, jam yang sama. Dan juga untuk adik-adik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ibadahnya sudah on-site. Dengan jam 9 pagi. Jangan lupa ya adik-adik, mulai tanggal 5 Juni, ibadah sekolah minggunya jam 9 pagi. Untuk kelas 1, 2, dan 3. Untuk kakak-kakaknya ingatkan ya adik-adik. Untuk kakak-kakaknya kelas 4, 5, 6 itu jam 7 pagi ya. Itu pengumuman yang adik-adik. Iya, Losoremi. Betul ya. Ingat, Losoremi. Kalau mau datang sekolah minggu ketika kita sampai di gedung sekolah minggu, kita harus menaati protokol kesehatan yang ada. Pertama apa, Losoremi? Pakai masker. Pakai masker. Pakai masker ya adik-adik. Yang kedua, Losoremi. Kalau sampai di gedung ibadah sekolah minggu, kita harus apa nih? Cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Pakai hand sanitizer ya, Losore. Ada lagi, Losore. Kalau kita sudah di ruangan ibadah, kita harus menjaga apa, Losore? Menjaga jarak. Yes, menjaga jarak. Ada lagi, kalau sudah sampai di gedung gereja, kita tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman untuk ngobrol ya. Kita duduk di tempat yang sudah disiapkan, menunggu, ibadah akan dimulai. Ada lagi, Losoremi. Kalau ibadah sudah selesai, apakah kita bisa keluar di gedung terus lari-lari boleh nggak? Tidak, Losore. Tidak, tidak boleh. Harus menunggu mama papa dulu, Losore. Yang sudah menjemput kita ya. Yes, betul sekali. Oke, sekarang sama-sama kita mau ucapkan salam perpisahan kita apa, adik-adik? God bless you. Sampai ketemu adik-adik minggu depan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Atik. selamat menikmati